Bukan cuma keyboard mekanical doang yang bisa punya banyak layout, membrane juga gak mau kalah dan berubah jadi kecil alias compact Rexus pertama kali yang ngeris keyboard memen compact beranama Battlefire K68M Sebelum lanjut, kita putar dulu bumpernya Disini gue megang box Rexus K68M yang tipis banget dan gampang remuk sayangnya Visual warna hitam dan kuning master jadi kiri khas lini Battlefire-nya Rexus Dan kayak biasa, di depan ada gambar keyboard, kalau di belakang menjelaskan spesifikasi teknis produk Di dalamnya, kita bakal dapetin keyboard Rexus K68M, buku manual, dan kartu garansi Ya, cuma segitu doang, gak ada embel-embel lain Dua kata buat keyboard ini yaitu ringan dan compact Ini beneran, keyboard member ini bener-bener ringan karena materialnya dari plastik yang build quality-nya biasa banget Ya, tipikal keyboard entry level lah Buat keyboard 65%, ukurannya gak makan banyak tempat dan cocok banget buat membanding atau sering dibawa berpergian Layout keyboard tetap nyematin tombol panah dan 4 tombol tambahnya yaitu home, dial, page up, dan page down atau pause Bentuk case yang persegi panjang ini agak membulat jadi kata jem Case depan jenderal lebih tinggi jadi arah jari jemari buat ngetik lebih presisi Tingkat ergonomi dan kenyamanan keyboard ini lumayan oke Ya, mungkin gak nyaman itu ketika fit keyboard dibuka Jadi ketinggian keyboard makin ngedongak dan bikin bertumbuk ke pergelangan tangan Alhasil bakal gak gampang pegel Jadi gue pribadi gak pake fit keyboard semisal mau ngetik-ngetik doang ataupun gaming Nah, buat alas selain fit, juga ada 4 rubber fit yang fungsinya agar keyboard gak gampang kegeser aja gitu Apalagi pas main game Di sisi tengah depan keyboard ada kabel konektivitas Kabelnya udah beradet dan panjangnya 1,5M Buat keyboard entry level yang udah kabel beradet itu jadi nilai plus biar gak gampang kelilit Menariknya lagi, ujung USB-nya udah got plated dan jadi penghantar listrik yang bagus Dan menyewa LDRGB, disini mode RGB-nya banyak dan lumayan beragam Menyewa membrannya sendiri kebeda jauh sama membran kebanyakan terutama ranah entry level Membran yang pake karet buat ditekan ke bawah agar nyentuh kontak listrik Dan menghasilkan perintah input huruf ini memiliki typing feel membal Tombol keyboard dibuat halus berkapur tapi bener-bener tipis dan dari plastik berkualitas B aja Dan tombol ini gampang buat kecap keringat maupun minyak Jadi pastiin tangan kalian bersih atau kering Typing-nya audible banget dan bakal kedengeran satu ruangan Terus spacebar-nya terkesan clicky, feedback pengetikannya keras dan ngedorong jari Membran-nya nimbun efek rasa yang membal kayak karet elastis Membran kayak gini bagi gue bisa banget untuk dijadikan alat sekedar mengetik cepat Buat kebutuhan gaming juga, cocok karena intensitas tinggi bakal membantu dengan feedback membran yang cepat dan typing feel yang ringan Kesimpulan gue buat Rexus K68M ini sederhana aja Buat yang nyari membran terjangkau di bawah 2000 K68M bisa banget buat mengetik tugas atau bergaming berintensitas tinggi Fitur LED RGB-nya juga bakal nemenin gelapnya ruangan kalian agar semakin menyala Buat para bro and sis yang work from anywhere K68M juga cocok di bawah berpergian Meskipun buat kualiti bodi dan tombolnya kerasa plastiki banget Rexus K68M dibanderol dengan harga Rp199.000 Link pembeliannya ada di bawah Sekian, tetap jaga kesehatan dan terima kasih Sub indo by broth3rmax